Al-Fatihah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Bismillahirrahmanirrahim 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 Ada hewan-hewan yang tidak boleh kita pelihara secara mutlak terutama hewan-hewan yang disuruh oleh Nabi SWT untuk dibunuh Ada perintah khusus membunuhnya Seperti misalnya dalam hadith Nabi SAW yang sangat jelas Ada lima hewan Seperti dalam hadith Tentu hadith ini Hadith suhi Yang diberikan imam muslim nomor 1198 Ada lima macam hewan Fasik Artinya selalu ganggu orang Yang boleh dibunuh di tanah halal Maupun di tanah haram Tanah halal menurut saya tanah yang tidak Allah batasi Dengan wilayah yang tidak boleh melakukan apa-apa di dalamnya Wilayah haram kayak Mekah sama Madinah Ada wilayah haram Gak boleh cabut pohonnya Gak boleh dibunuh hewannya Tapi lima hewan ini boleh dibunuh Di wilayah halal atau di wilayah haram Walaupun dekat masjid haram Mekah Boleh dibunuh Karena umumnya tidak boleh dicabut pohonnya Tidak boleh dibunuh hewannya Lima ini adalah Yang pertama Ular Kemudian yang kedua Burung gagak yang putih punggung dan perutnya Yang ketiga tikus Yang keempat anjing buas Dan yang kelima burung burung Raja Wali Ini disebutkan tentang masalah bolehnya dibunuh Maka dengan bolehnya dibunuh berarti Dia tidak boleh dipelihara Karena jangankan kita pelihara Lewat saja boleh dibunuh Jelas tidak boleh dipelihara Dalam riwayat lain juga disebutkan Cecak Siapa yang membunuh cecak Maka akan mendapatkan 100 pahala Sampai Aisyah Ruan Ha Pernah punya cambuk khusus untuk Mencambuk cecak gitu Apa hikmahnya Allah Tidak selamanya apa yang Allah berintahkan Harus kita cari hikmahnya Kita imani Kalau ada Alhamdulillah Kalau tidak ada Ya sudah Tetap saja kita imani Masa kalau tidak ada hikmahnya Lalu kita tidak jalankan Kan tidak mungkin Alhamdulillah Rabbil Alhamdulillah Allahu 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 Sampai jumpa.